Dan sekarang sekali liat orang susah, dan susah sekali liat orang di Rote Juhadab. Atau dia pakai baju warna apa? Saudara-saudara, seperti sekolah, persahabatan itu pun bertingkat-tingkat. Nanti sebentar kita bisa isi, kita di tingkat berapa? Yang paling rendah, TK. Lihat anak-anak TK kalau bersahabat. Lari sama-sama, bermain sama-sama, kebo sama-sama, semuanya mereka sama-sama. Tapi kalau sebentar kita tanya, Adi, itu Adi pun teman. Iya, dia pun sama-sama, tahu? Itu anak TK. Sama-sama tapi tidak saling kenal satu tenggung lain. Orang dewasa ada seperti itu, gue bilang. Banyak. Apalagi kalau di akun Facebook ada dua. Apalagi kalau satu nama asli, satu nama palsu. Di dunia maya, mereka kelihatan akrab sekali. Saling like, saling komen. Tapi di dunia nyata, biar duduk bersebelahan sama seperti tidak saling kenal satu tenggung lain. Di Rote ada yang begitu? Oh ada. Itu TK, itu TK. SD. Coba lihat anak-anak SD kalau bersahabat. Nama sudah kenal. Kalau di kampung, ke sekolah sama-sama, pulang juga sama-sama. Ke kantin sama-sama, semua mereka sama-sama. Tapi jangan coba-coba buat salah dia. Berani buat salah dia pakai bahasa kupang, dia akan bilang. Ke 10 meter puluh gula gula. Pernah kasih apa? Dia catat di buku Al-Hayat. Pas salah dia minta ke mbak. Di Rote ada. Itu yang fam apa dong? Bahaya itu. SMP. Anak SMP itu kalau bersahabat menarik. Anda hanya akan disebut sahabat yang baik di SMP. tolong catat kasih ya. Tolong kerja PE. Kalau guru tanya, kasih tau yang saya sakit ya. Asas manfaat yang dia pakai dalam persahabatan. Senang dia ada. Susah dia tidak. Di Rote hanya. Dia ada di sini. Tuhan di SMP. Berlahan. Anak SMA kalau bersahabat menarik. Anak-anak SMA itu kalau mereka bersahabat. Itu luar biasa. Kenapa saudara-saudara? Setiap saat hanya ingin ketemu. Setiap saat. Di sekolah sudah ketemu. Pulang ke rumah. Makan cepat-cepat. Mandi cepat-cepat. Mau kita mulai. Kalau orang tua tanya, gimana? Kerja tugas. Grup-grup WA yang paling hebat di dunia adalah grup WA anak SMA. Termasuk alumni SMA. Alumni SMA satu-mama lain itu mau ketemu tiap hari. Reuni apa yang terlalu? Di Rote juga ada ya? Kuliah. Coba lihat anak-anak kuliah, maksahabat. Ini luar biasa. Susah sama-sama. Senang juga sama-sama. Bahkan. Makanan mereka juga sama. Soup and me. Saking akrab yang mereka bisa buat putuk kerja lainnya. Itu dia tidak lulus semua mata kuliah. Tapi kalau demo, dan dua paling depan. Di Rote ada. Tahu alumni mana itu? Nanti setelah kuliah, ketika saudara menikah, saudara-saudara, persahabatan itu selalu akan memberi pilihan. Saudara silahkan punya sahabat akrab. Tapi setelah menikah, pasti berubah. Yang belum menikah tidak usah renungkan. Karena nanti menikah dulu, kalau saudara bisa tahu di pemerubahan. Kalau sudah menikah yang ibu-ibu itu kalau kita janji, Boy, ketemu kau di Rote sabar dulu. Kenapa? Sibuk. Tidak. Lalu? Saya kasih tahu sepu-suami dulu. Saya kasih tahu saja ini teman lama. Eh, sepu-suami tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Sepu-suami itu kita baru ketemu teman barang 20 menit. Tiba-tiba dia SMS. Tiba-tiba dia WA. Kalimatnya sepotong saja. Tidur di situ. Betul kok, ibu-ibu? Masalah itu WA. Kami yang bapak-bapak juga sama. Kami yang bapak-bapak juga sama. Kalau sudah menikah itu, kalau teman-teman janji, Pak, ketemu kau? Eh, tunggu dulu. Sibuk? Tidak. Lalu? Saya kasih tahu istri. Takut istri? Tidak. Kami hargai istri lah. Terus saya mau kasih tahu. Mama, saya ketemu teman-teman. Siapa? Kawan. Cepat ya. Kami baru ketemu 20 menit, tiba-tiba hape bunyi. Ibu yang telpon. Mau ambil, salah. Tidak ambil. Tahu juga ya. Tidak ambil lebih salah. Kalau sampai ambil, Ibu hanya ucapkan tiga suku kata. Pas kita ambil, Ibu langsung bilang, Di? Itu cek posisi. Belum kasih tahu tempat, Ibu langsung bilang, Deng. Siapa tahu ada mantan di situ. Pas kita sebut nama, Ibu langsung bilang, Oh, Tutup. Hanya tiga suku kata. Kalau masih ingat, silakan. D, D, Oh, Tapi itu kekuatannya sama dengan bersedia, Siap, Ya. Tidak pulang, itu masalah. Saudara, Yang paling tinggi itu, Yang paling tinggi itu, Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Kenapa? Karena untuk menjadi sahabat dengan semua orang, Saudara harus selesai dengan dirimu. Kalau belum selesai dengan dirimu, Saudara belum bisa menjadi sahabat bagi semua orang. Kalau masih tukang kesingguh, Jangan bersahabat dengan semua orang. Kalau masih suka, Makam puji. Di rote ada? Oh, itu sulit bersahabat dengan semua orang. Kalau masih suka, Iri hati. Sulit. Iri hati iya. Lebih baik saya rugi. Asal engkau rugi lebih banyak. Daripada saya untung. Tapi engkau untung lebih banyak. Baik. Saya pakai contoh saja. Ada dua orang yang tukang iri hati, Dua orang-dua berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu mereka tukang iri hati, Tuhan kirim malaikat. Bicara dengan mereka. Malaikat bilang, Kamu dua biasa iri hati, Jadi Tuhan bilang, Hanya satu yang boleh berdoa. Yang satu tidak bisa. Tapi yang berdoa ini, Dia minta apa? Yang tidak berdoa, Akan dapat dua kali lipat. Kamu dua siapa berani? Oh, kamu dua sama-sama tidak berani. Akhirnya saya dan Pak Sekda, Kami dua sama-sama tarik lot. Saya yang dapat kesempatan berdoa. Saya pikirkan ini. Kalau saya minta kaya, Pak Sekda lebih kaya. Kan saya pikirkan. Akhirnya saya berdoa. Tuhan, Kasih saya pemata buta satu, Tuhan. Kalau saya pemata buta satu, Pak Sekda buta berapa? Buta satu rugi kok tidak? Rugi kok tidak? Tapi lebih senang, Lihat orang yang buta dua, Tuhan. Sementara saudara pulang dari sini, Ada orang bawa motor, Hampir tapak kita dari belakang, Kita silih sedikit, Dia lewat 20 meter, Dia jatuh. Kita bilang apa? Mampus. Cek pita kita pun bapak yang jatuh. Senang sekali, Lihat orang susah, Dan susah sekali, Lihat orang, Di rote juga ada. Atau dia pakai baju warna apa? I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, Sampai jumpa di video selanjutnya